Oke, kembali lagi di channel Aku Jaditau Kali ini kita akan membahas tentang Fakta dari sosok Maria Pauline Lumoa Yang membobol bank BNI 1,7T Sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu channel ini Fakta yang pertama adalah Membobol bank senilai 1,7T Bank yang dibobol adalah bank BNI Atau bank BUMN Maria Pauline merupakan salah satu tersangka Pembobolan bank BNI cabang kebayaran baru Melalui letter of credit atau surat kredit fiktif Surat kredit ini merupakan cara pembayaran internasional Yang mengokitkan eksporter menerima pembayaran Tanpa menunggu berita dari luar negeri Setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri Pada tahun 2002 hingga 2003 Maria mengajukan 40 surat kredit senilai 1,7T dengan kurs pada saat itu Atas nama PT. Grammarindo Group mirip Maria Pauline Surat kredit tersebut dilampirkan dengan sedelapan dokumen ekspor fiktif Yang seolah-olah perusahaan tersebut telah melakukan ekspor Aksi tersebut mulus dilancarkan karena diduga Maria mendapatkan bantuan dari orang dalam BNI Yang kedua adalah pemilik PT. Grammarindo Mega Indonesia Ia memiliki PT. Grammarindo Mega Indonesia Perusahaan yang bergerak di bidang ekspor perkebunan Yang bergerak di bidang ekspor perusahaan tersebut melakukan ekspor Maria Pauline merupakan kelahiran Sulawesi Utara Wanita yang berhasil burun selama 17 tahun ini Nahir 27 Juli 1958 Yang ketiga adalah menjadi warga negara Belanda sejak 1979 Meski kelahiran Indonesia Maria merupakan warga negara Belanda sejak 1979 Setelah berhasil melahirkan diri ke Singapura Maria melancarkan pelarian dirinya ke Belanda Ketika keberadaan di Belanda tercium Pemerintah Indonesia sempat mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda sebanyak dua kali Namun permintaan tersebut ditolak karena wanita ini sudah terdaftar menjadi warga negara Belanda Yang keempat adalah tertangkap di Serbia Yasona menyebut Maria ditangkap di pemerintahan per Serbia 16 Juli 2019 Menurut Yasona jika tidak segera dibawa ke Indonesia Maka secara hukum Maria harus dilepaskan pada tanggal 16 Juli 2020 mendatang Tahun lalu ditangkap oleh Serbia ditahan di sana Dan Serbia memberitahukan kepada Indonesia Ini menjadi sangat penting kita kejar karena 16 Juli mendatang Secara hukum ia harus dilepaskan dari Serbia Yang kelima sempat mengajukan perlawanan Menteri Yosana Lawli pun membentuk delegasi khusus untuk menyelesaikan proses ekstradisi Maria ke Indonesia Itulah kita harus cepat-cepat ambil karena pengacaranya melakukan manuver Termasuk ada salah satu negara Eropa yang mencoba meminta kepada pemerintah Serbia Supaya beliau diadili di Belanda saja Oke itulah fakta-fakta tentang Maria si Pumbobol Bank BNI 1,7T ini Sekian dulu video kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ke teman-teman kalian Jangan lupa klik like dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa klik like dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton